Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Har Oke teman-teman sekarang Kita ada di sesi Ngabuburit ya Video spesial dengan Durasi lumayan panjang Ditambahkan komentar suara Tentunya dimaksudkan untuk Mengisi Waktu luang kalian Sambil menunggu waktu Berbuka puasa tiba Dan buat teman-teman Yang sedang menjalankan ibadah puasa Semoga kalian dikuatkan Dijauhkan dari godaan-godaan Yang dapat Membatalkan puasa dan Semoga kalian bisa genap Puasanya ya Bisa tuntas hingga hari Kemenangan tiba Nah sekarang kita berada Di pertarungan 2 versus 2 Saya berpartner dengan Orang Filipina Iya map ini ya Map full isolation Ini map ini paling cocok Memang buat Majuin konstruksi Jadi area konstruksi kita Semakin luas dan Semakin dekat dengan base musuh Tapi harus dengan Perhitungan yang matang Juga tentunya Harus memiliki sumber daya yang cukup Ini kenapa gak diambil kawan Oh ternyata di depan Juga belum di scot Dia melakukan scotting Langsung menggunakan Kayoti Tentunya sudah habis Kontenernya sudah Keburu Di Ambil oleh Assault Udah dirampok duluan bro Telat Kalau misalnya pakai Kayoti Ya silahkan diambil Oke Nah sekarang kita sedang Naik markas Pusat level 3 Dan kita akan Menunggu sumber daya Disini ya Ya sumber daya Sudah siap disana Kita lakukan pengintai Menggunakan kayoti Ada pabrik hero Keluar serverus Ini mengerikan sekali Ya Masih produksi Grenader terlebih dahulu Dan juga Armadillo Disana Ya kita tempatkan dulu Satu Barak Paling depan Fungsinya adalah Untuk Memancing Unik musuh Ataupun Misalnya musuh disini Membangun Bangkar Di bagian depan Yang pertama diserang Tentunya itu kan Bangunan paling depan Jadi Bangunan paling depan Jangan Bangunan yang Berharga Misal kalian menempatkan Disini gun tower Paling depan Ya keburu dihajar Nanti Jadi tempatkan dulu Barak Harganya murah Ya Dan Pembangunannya tepat Serta konsumsi Listriknya Itu Sedikit Nah ini unit-unit musuh Berfokus ke Bangunan paling depan Sambil di belakangnya Kita bangun Bangunan pertahanan Ada gun tower Ada sniper tower Dan nanti bisa juga Kita tambahkan Bangunan anti udara Dan Jangan lupa disini Terus produksi unit Untuk mendukung Serangan Sambil dilihat-lihat Wih Itu dia Ya Ya bener Kalau melihat Serberus ini Serasa melihat Melihat Jiwanya Si Undertaker Ya Serem banget Sebentar Sebentar Langsung Dismack Dilihat Dilihat Oke Gun power Sudah jadi Sudah tidak Ngebuse Lagi Ya Kita Lihat-lihat Laya Kita Baca Juga Sampai Sejauh Mana Kekuatan Musuh Kita Sedang Menunggu Pusat Sumber Daya Kita Akan Naik Markas Pisat Dan Kita Juga Akan Melahikan Kontrak Ya Cukup Sampai Disini Saja Bangunan Pertahanannya Tidak Perlu Repot-repot Sepertinya Partner Disini Juga Memiliki Dragonfly Kemudian Ada Porcupine Dan Masih Coyote Sepertinya Dia berfokus Untuk bermain Menggunakan Dragonfly Kita Selesaikan Dulu Kontrak Kontrak Kita Banyak Disini Iya Dragonfly Kemudian Building Dengan Armadillo Mall Mammoth Iya Kita Lihat Dulu Hal Yang Harus Kalian Ingat Ketika Kalian Menyelesaikan Kontrak Adalah Hati-hati Biasanya Kecolongan Lagi Asik Asik Biasanya Berbalik Nah Ini Sudah keluar Dia Bus Pertahanan Umumnya Sudah Dia Keluarkan Jauh Sekali Tadi Bunkernya Melebihi Jangkauannya Jaguar Nah Kalau Sekarang Tidak Aktif Ini Busnya Tadi Sudah Aktif Dia Dia Mau Produksi Torrent Kita Mewaspadai Serangan Seraphim Makanya Kita Bangun Dua Andi Udara Kita Produksi Mammoth Juga Iya Partner Masih Produksi Dragonfly Sementara Disini Si hijau Unit-Udif Terus Bergerak Menuju Base Berwarna Biru Dia Membantu Partnernya Dan Ini Cerberus Masih Ada Ada Soren Sekarang Dengan Tiga Jaguar Kemudian Dua Porcupine Dua Anti Udara Dan Beberapa Grenadier Sepertinya Hijau Mulai Mewaspadai Semisal Base-nya Diserang Oleh Pemain Berwarna Kuning Gunit-gunit Dia Tarik Dan Ini Dia Datang Satu Seraphim Wow Wow Hilang Dua Jaguar Gila Rang Sekarang Sudah Datang Mamot Kita Selesai Kontrak Yang Lain Juga Dan Ini Dia Sudah Ada Zeus Rupanya Tadi Hammer Balik Kandang Itu Untuk Menjemput Sang Dewa Zeus Ya Oke Aku Disini Siap Untuk Menjurkan Target Masih Menyerang Menyelesaikan Kontrak Bang Gak Seru Sampai Gini Sampai Sini Cuma Kayak Gini Doang Tunggu Dulu Nanti Nanti Banyak Hal Aneh Terjadi Nah Salah Satunya Ini Kemunculan Zertek Makin Kesana Makin Kesini Nanti Hasilnya Makin Di Luar Prediksi Ya Dibantu Oleh Cerberus Juga Sekarang Terbun Cerberus Semakin Berani Maju Ada Seraphim Hijau Sekarang Semua Unit Berada Di Depan Besaya Unit Hijau Dan Unit Biru Bekerja Sama Untuk Merobohkan Pertahanan Paling Depan Kena Salvo Misil Dan Dia Masih Disini Masih Termenung Dia Oke Seraphim Hijau Berhasil Dihancurkan Dan Ini Sepertinya Mau Keluar Lagi Ya Dia Maju Rupanya Mana Dia Bergerak Langsung Ke Base Langsung Menembus Masuk Apa Yang Mau Dia Serang Apakah Air Fill Ya Air Fill Ternyata Yang Jadi Setaran Utamanya Saya Disini Masih Menerima Serangan Dari Vertex Dan Juga Seraphim Sementara Tinggal Satu Anti Udara Saja Apakah Cukup Dibantu Dengan Dua Dragonfly Oke Air Fillnya Berhasil Dihancurkan Serang Apa Yang Dihancurkan Ya Fabric Vertex Sedang Naik Markas Pusat Disini Partner Saya Ya Kalau Teman Teman Mengikuti Kemarin Baru Saja Ada Penambahan Damage Di Artillery Jadi Torrent Dan Juga Mammoth Dapat Peningkatan Untuk Torrent Dapat 15% Dan Mammoth Dapat Peningkatan Damage 20% Kemarin Alasannya Katanya Jarang Sekali Orang Yang Bermain Menggunakan Artillery Kebanyakan Malah Pakainya Cyclone Dan Juga Dragonfly Makanya Dragonfly Dan Juga Cyclone Disunat Sekarang Biar Nggak Kebanyakan Yang Nyepam Heli Ketika Bermain Menggunakan Namoth Dan Kita Menyaksikan Rembakannya Itu Memang Mengasihkan Jadi Satisfying Tapi Ketika Pelaksanaannya Nggak Semudah Ini Bro Ini Itu Was-was Main Ini Was-was Banget Karena Untuk Pertarungan Jarak Dekat Dia Ini Sangat Sangat Lemah Makanya Butuh Unit Pendukung Lainnya Yang Fabric Hero Yang Diingkar Terlebih dahulu Dan Kalau Kalian Bermain Kontrak Seperti Ini Jangan Sampai Kalian Ngegembur Terus Menerus Tidak Membiarkan Musuh Bernafas Nanti Malah Kabur Dia Jadi Buat Yang Tahu Dari Awal Dia Sedang Dipakai Untuk Kontrak Dia Akan Kabur Makanya Kita Kasih Dia Bernafas Kasih Dia Perkembangan Biarin Dia Berkembang Terlebih dahulu Baru Kita Serang Lagi Seperti Itu Tapi Harus Waspada Juga Jangan Sampai Jadi Berbalik Berbalik Kebanyakan Biasanya Yang Ngontrak Malah Jadi Kena Comeback Itu Loh Asik Asik Ngontrak Kalau Tahu Dipukul Mundur Hancur Lebur Remuk Gak Bisa Bangkit Lagi Ini Panther Sedang Naik Markas Pusat Level 5 Nah Seperti Ini Betapa Pentingnya Unit Pendukung Untuk MAMOT Jaguarnya Mana Ini Kok Gak Produksi Jaguar Ah Ngaco Banget Ini Siap Tilih Kontrak Nah Ini Kontrak Yang Tidak Selesai Konstruksi Kemudian Unit Menggunakan MAMOT Cuma Kurang 2 Mall Yang Belum Dan Armadillo Lalu Dragonfly Ya Nambah Historian Dragonfly Nambah Lagi Kurang 2 Saja Ini Tendaraan Menggunakan Dragonfly Asik Memang Melihat Tembakan MAMOT Ya Kalau Melihat Yang Lebih Asik Lagi Lihat Hujan Torrent Serem Banget Kalau Kena Hujan Torrent Nah Ini Tadi MAMOT Sebut Banyak Sekarang Tinggal Tinggal Satu Disini Dan Tengah Satu Lagi Di Belakang Oke Partner Datang Membantu Kenapa Belum Maju Bro Nah Hampir Ini Kan Hampir Jebol Kalau Nggak Dibantu Dragonfly Ini Jebol Terlihat Terlihat Di sini Hijaunya Memang Lebih Cerdas Daripada Yang Biru Lebih Berpengalaman Dia Dalam Bertarung Biru Ini Tadi Sudah Munjut Duluan Tapi Dia Tidak Menyiapkan Kesempatan Karena Dia Melihat Tadi Bangunan Sniper Tawarnya Hampir Rusak Makanya Dia Tetap Menyerang Jadi Sniper Tawarnya Hancur Sedikit Lagi Apakah Berhati Berhati Ya Sudah Penuh Tujuh Ini Dengan Mamot Kemudian Dengan Dragonfly Saya Ternyata Disini Masih Belum Naik Markas Pesat Masih Di Markas Pesat Level 3 Dan Partner Disini Sudah Di Markas Pesat Level 5 Jangan Sampai Kedodoran Kita Gunakan Boost Sekarang Kalau Bermain Menggunakan Dragonfly Seperti Ini Sebenarnya Beresiko Apalagi Dengan Adanya Sunat Kemarin Ada Sunat Masal Kemarin Jadi Dragonfly Performanya Menurun Ini Semakin Berbahaya Ketika Berhadapan Dengan Zeus Taibun Dan Energy Shield Sulit Untuk Nembus Sekarang Kalau Dulu Memang Overpower Itu Tapi Kalau Sekarang Sangat Berbahaya Sekal Ada Pengurangan Di Bagian HP Dan Juga Armor Ya Tentunya Semakin Mudah Untuk Dijatuhkan Apalagi Sekarang Dragonfly Jangan Coba Coba Berhadapan Dengan Poseidon Bingung Saya Itu Buat Ada Poseidon Nanti Oke Sudah Semakin Masuk Ini Dia Susunan Base Bagus Siar Api Ya Semakin Berturang Dragonfly Semakin Habis Disini Terus Saya Ganggu Saya Mancing Unit 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 Kita Batasi Pergerakan Vertex Menggunakan Dua Anti Udara Disini Tentunya Tentunya Sekarang Waktunya Montrak Mall Ini Dia Ada Pengintai Oke Oke Mammothnya Kita Arahkan Untuk Menyerang Toren Dengan Jangkauan Tembak Yang Lebih Jauh Daripada Toren 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 Disini Sedang Memproduksi Misil Nuklir Sedang Dipersiapkan Dan Ada Serangan Menggunakan Misil Sky Boon Dan Juga Energy Seal Sementara Sementara Disini Fabrik Tidak Dia Gunakan Untuk Memproduksi Jawa Karena Ini Masih Fabrik Kayoti Kenapa Masih Motor Untuk Termain Menggunakan Nuklir Eh kok Tembus Ini Saya terlalu Terpaku Disini Teman Tidak Menyadari Kalau Misalnya Si Hijau Ini Berhasil Menembus Kebelasan Dan Ini Produksi Nuklir Dari Tadi Tidak Selesai Iya Ini Sayangnya Yang Puta Map Ini Patternya Kesusahan Tapi Tidak Dibantuin Tau Berhasil Dilincirkan Apa Tidak Gagal Gagal Dilincirkan Hilang Banyak Kali Sumber Daya Hilang Bangunan Hilang Misil Tiga Tadi Karena Mungkin Sudah Selesai Loh 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 Tembus Sisi Loh Wah Ini Saya Main Benar Benar Buta Ini Partner Kesusahan Nggak Dibantuin Gila Harusnya Dibantuin Ini Bro Saya Malah Produksi Armadillo Terus Terus Gimana Sini Ada Ya Nyalahin Diri Sendiri Ya Saya Memang Salah Ini Posisinya Partner Lagi Betul Bantuan Ini Entah Karena Diluar Dugaan Kayaknya Kemarin Saya Ngerasa Diluar Dugaan Kalau Sisa Ini Bisa Tembus Karena Terlihat Si Kuning Disini Pede Banget Dia Main Dragonfly Kemudian Dia Sempet Bikin Nuclear Segala Jadi Saya Pikir Ini Partner Saya Sudah Ada Di Zona Bagi Dia Untuk Bersenang Senang Ternyata Malah Tembus Ya Ini Kombinasi Yang Berbahaya Ketika Kalian Bermain Menggunakan Dragonfly Zeus Typhoon Dan Juga Energy Shield Itu Lebih Parahnya Itu Karena Ini Zeus Ini Ketika Terkena Energy Shield Dia Semakin Keras Dan Dia Memiliki Roket Yang Bisa Dia Gunakan Untuk Menyerang Helikopter Ya Saya Susulin Lewat Sini Ternyata Dia Malah Mendekat Ke Besa Ya Wah Ini Pinter Si Hijau Ini Nah Ini Lagi Nontrak Ternyata Malah Dicomback Jadinya Begini Teman Teman Hilang Satu Fabrik Sekarang Untungnya Berhasil Diselamatkan Itu Sumber Dayanya Kita Cancel Produksi Armadillo Ya Disini Anjir Dipermainkan Menggunakan Satu Heavy Assault Pada Sertek Erang Dia Tidak Memproduksi Jaguar Ya Kayaknya Tidak Ada Kontrak Untuk Wind Tanpa Produksi Jaguar Kalau Tanpa Pendaraan Barusan Dia Produksi Kayoti Banyak Banyak Malah Dia Gunakan Untuk Mengambil Kontainer Tadi Kita Habiskan Dulu Birunya Ya Ini Saya Tidak Punya Porcupine Untuk Menolong Destor Warna Puni Bentar Ada Sertek Dari Tadi Wah Parah Ini Saya Ada Partner Ketika Nggak Dibantuin Dari Tadi Malah Sudah Hancur Markas Pesat Merah Yang Dia Produksi Adalah Revellman Yang Dia Harapkan Itu Rate Of Fire Si Revellman Yang Tinggi Dan Dia Tidak Terlalu Berpengaruh Ketika Mendapat Terangan Dari Tank Sekarang Bergeser Lagi Unit Berwarna Hijau Sudah Ada Tattoo Fortify Kasian Partner Nya Bro Tadi Saya Kira Dia Sudah Aman Produksi Nuklir Segala Dan Bangunan Tadi Begitu Banyak Banget Fabric Dragonfly Ada Empat Tadi Solima Malahan Nah Ini Yang Ribet Zeus Yang Sulit Dematikan Tambah Energy Full Pula Produk Saya Arahkan Ke Best Partner Harus Kita Tolong Ini Yang Namanya Pertolongan Bro Kampai Beneran Hal Hal Yang Tadinya Mudah Kini Jadi Sangat Susah Nah Itu Turretnya Mol Kalau 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 Dengan Kondisi Seperti Ini Yang Kita Harapkan Dia Menyerang Infantrinya Yang Merepot Tapi Dia Malah Menyerang Zeus Tiga Turret Menyerang Satu Zeus Tidak Masih Masih Sementara Infantrinya Masih Ujung Masih Aman Sehat Sentosa Si Biru Juga Permain Menggunakan Infantrinya Sekarang Makin Repot Terlalu Banyak Infantrinya Belum Lagi Kalau Misalnya Ada Tycoon Dan Zeus Di Tanah Ada Hammer Kemudian Ada Energy Shield Simul Limit Turretnya Bakalan Menyerang Tycoon Default Menyerang Sama Seperti Armadillo Dan Jaguar Yang Ternyata Lebih Memilih Untuk Menyerang Infantrinya Menyerang Kendaraan Lain Kita Tolong Dulu Ini Mall Saya Repairing Unit Lain Itu Ada Di Level 13 Jadi Kemampuan Untuk Memperbaiki Unit Lain Pencil Neku Di Level 13 Nah Lihat Di sini Jaguar Cepat Tulis Tapi Jaguar Punya Saya Kesepatan Pemulihan Di Bagian Jaguarnya Sendiri Ini Masih Lemah Masih Masih Rendah Tentunya Akan Semakin Bagus Ketika Kalian Menyerang Menggunakan Mall Dan Juga Unit Dimana Kemampuan Penyembuhan Yang Dilakukan Oleh Mall Dan Juga Kemampuan Penyembuhan Penyembuhan Pribadi Dari Unit Masing Masing Itu Sudah Sangat Bagus Pastinya Sebentar Penuh Lagi Itu SV Sudah Diserang Naik Lagi Diserang Naik Lagi Jadi Tidak Mati Mati Tujuan Utamanya Memang Untuk Melindungi Unit Tapi Berbeda Dengan Energy Shield Yang Menahan Serangan Kalau Energy Shield Ini Menahan Serangan Musuh Sementara Kalau Disini Mall Itu Untuk Memperbaiki Kerusakan Ya Sekarang Kita Keluarkan Hero Kita Level Tiga Lipatan Keluar Kabur Beranggapan Dengan Lipatan Dia Kabur Dia Juga Punya Gun Power Di Belakang Tinggal Nunggu Lipatan Di Sambar Vertex Gila Pertarungan Yang Seharusnya Tadi Bisa Selesai 15 Menitan Sekarang Sudah Berlangsung Selama 31 Menit Aduh Ini Base Partner Sudah Habis Sudah Bersih Kita Bertahan Dulu Kita Manage Dulu Disini Saran Saran saya Buat teman-teman Yang Belum Melakukan Upgrade Lipatan Silahkan Di Upgrade Untuk Bagian XP Armor Dan Cannon Depannya Saja Sampai Mentop Semua Itu Di Setiap Rank Dan Kalau Kalian Punya Lifatan Di Rank 21 Kalian Tahan Tahan Kemudian Dirasa Ketika Naik Rank Kalian Tidak Mampu Untuk Menaikan Kelasnya Silahkan Difokuskan Di Cannon Depan Saja Karena Di Rank 23 Di Level 13 Cannon Depan Itu Kalian Bisa Meningkatkan Jarak Tembak Menjadi 9 Cell Saja Yang Saya Pakai Ini 8 Setengah Cell Itu Karena Rank Saya Masih Rank 22 Makanya Saya Sedang Ngepet Naik Ke Rank 23 Dan Menaikkan Jarak Tembak Cannon Depan Di Ketan Sudah Kehilangan Dua Pabrik Kendaraan Sekarang Dan Semakin Terpojok Apakah Bisa Kita Pertahankan Disini Harusnya Bisa Kita Lidumi Green Reader Dan Juga Sejuarnya Sementara Itu Kita Serang Base Berwarna Biru Agar Tidak Makin Berkembang Ini Posisinya Tidak Sulit Sekarang Ya Pabrik Lifatannya Hancur Datang Lagi Ini Hammer Dan Juga Tycoon Hammer Banyak Sekali Wow Gawat Ini Gawat Bro Malah Terpojok Gimana Ini Lancarkan Serangan Ketua Main Berwarna Biru Terlebih Dahulu Kita Habisi Biar Tidak Menambah Repot Suasana Ini Hammer 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 Iya Gun Tower Ada Jaguar Ada Sniper Iya Sangat Ini Mungkin Kemudian Porcupine Porcupine Terlalu Jauh Dari Lifaytan Lifaytan Dalam Kondisi Berantam Porcupine Harus Mendekat Harus Dekat Dengan Lifaytan Biar Saling Melindungi Karena Anti Udara Lifaytan Saja Tidak Supus Di video Saya Kalian Sering Melihat Lifaytan Saya Gampang Mati Ketika Diserang Menggunakan 8 Atau 12 Fertech Ini Adalah Kelas 6 Max HP Max Armor Kemudian Max Cannon Depan Anti Udaranya Tidak Terlalu Bagus Oke Recovery Perbaikan Malah Ketarik Kesitu Yap Kita Cek Best Partner Di sini Dia Kosong Dipastikan Kosong Bisa Membangun Ulang Kita Intai Di sini Nasi Markas Ke Level 4 Aman Tidak Mungkin Mendapat Serangan Nekir Bermain Menggunakan Dio Kameleon Di Pencar Jangan Sampai Terlalu Berdekatan Kameleon Yang 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 Ting Sakupannya Dapat Menutupi Semua Unit Jangan Sampai Unitnya Berada Di Luar Di Masa Pung Ya Satu Mati Terkena tembakan manual Begitu pun yang kedua juga mati Nanti kayaknya kita selamakan terlebih dahulu Untuk pemulihan Ya Terjebakkan di udara yang berada di base Ada juga porcupine juga di sana Ini bukan saya sengaja pengen jadi dual versus satu ya teman-teman Tapi bener-bener ini Di luar Di luar perkiraan base tuning habis Saya kira dia sedang bersenang-senang Ternyata dia kesusahan Ya porcupine nya dekati Dekati liftnya Jadi saya tanya sekarat Mati Sudah 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 suka melihat lagi Lah Partner bikin satu bangunan terus menyerah Gimana Ya mungkin dia kecewa mungkin Karena dari tadi gak dapat cover ya Ya saya juga minta maaf Tapi bener-bener Di luar tugaan saya itu Tapi disini kalau dia bertahan Dia akan bisa menang ya Kenapa dia malah menyerah Apa dia ragu Kita ikut kembali di sini Kita pindahkan kamelionnya Terkena tembakan manual dari Ini roket towernya Menyusahkan Tanggung ya roket towernya Keras Ya kamelionnya meninjaui Datang kamelion berikutnya Kita musuhkan Kita asap di unit kita Kita sembunyikan dari radar musuh Terutama fighter yang Beterbangan terus dari tadi Jangan keluar Habis lagi Datang lagi yang berikutnya Masuk lagi Ya tembakan manualnya ada disitu Sementara unit kita Kita arahan untuk menyerang Keluar Masih produksi disini Terkelanjita Jangan sampai terputus Ya menjemput kamelion berikutnya Dan disini musuh sudah menyerah Sepertinya Terlihat disini saya Memilih untuk memproduksi armadillo Ya ini musuh sudah menyerah Dan tinggal menyelesaikan kontrak Ya ini musuh menggunakan mall Dan Tinggal dua bangunan lagi Menggunakan armadillo Oke teman-teman Disini pertarungan berhasil Saya menangkan ya Maaf untuk partner saya dari Filipin Itu adalah kecerobohan saya Dan buat teman-teman yang menyelesaikan kontrak Harus lebih waspada Oke terima kasih Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Sampai jumpa di kesempatan berikutnya